Halo guys, ini saya lagi melihat nih kegiatan teman-teman nih ini senior semua nih guys trainer, seniman, bonsai, senior semua nih ada 4 orang nih tuh ini ada mas Nayo ada mas Wito ada mas Is, ada mas apa satu lagi tadi, mas Rehan ya Suhen ya waduh yang ini nih, lihat nih tuh ini lagi pacaran sama Kimeng juga nih jadi kehidupan para peponsai ya nih pacarannya sama bonsai yang dielus ya pohon bonsai iya cewek kagak diurus-urus kagak pernah dibelai tapi malah pohon yang dibelai tuh, tuh mana yang masih single? mana yang masih single? waduh ini single tapi anak 4 wah itu Maduda coy masih dirawat masih dirawat ya? ya mantep tuh lihat tuh satu pohon Kimeng dikeroyok sama 3 orang ini keroyokan mainnya nih gak juga mantep ini ada nih guys disini ada yang dipotong nih tuh ini bekas potongan wah buset dah ini sayang banget ini dipotong coy tuh ini dipotong nih guys jadi aduh sayang banget ya masa gede-gede dipotong tuh nih ini nanti jadi duit nih ya Mas Nayo nih jadiin duit jadi untuk bonsai Kimeng yang di depan saya ini adep-depannya disini ya dan ini kulitnya sudah matang juga nih guys kulitnya nih sudah kelihatan tua juga nih jadi info dari Bang Rudy tadi kriteria kulit yang cocok untuk bonsai Kimeng yang seperti ini ya agak-agak memutih ya dan terkesan sangat tua ini yang masih single anak 4 yang ini istri 2 anak belum punya anak kucing dipilih arah ya kalau Mas Wito muset dah ini bujangan nih si Bang Rudy nih bujangan anak berapa? 10 ini kehidupan para trainer bonsai ya yang di les pohon bener-bener asik 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 ini lagi proses pengawatan untuk bonsai Kimeng gaya informal Mas Wito dapet salam dari Meli namanya Meli Salam balik ya Meli Meli Kabib Meli Kabib kenal gak tahu ya saya apa cewek Meli gak tahu Meli namanya iya Meli Kabib cewek dong ini sayang banget ya dipotong ya Bang Rudy ini pembentukan karena nutupin ya tadi ya nutupin badan ya kita rubah depan mukanya nampak dari sini lebih baik oh tadinya di sebelah sana mukanya tadinya dari sini juga cuma terhalang dengan oh yang ini ya jadi maksimal ya sayang banget saya pikir sayang banget lemes saya ngeliatnya gede lagi yang dipotong oke guys begitu aja dari saya ya sekedar rutinitas para trainer bonsai ya ya sekedar bercanda aja supaya tidak bosan tidak jenuh jadi kita ajak bercanda ya oke guys selalu subscribe channel saya ya like video saya dan komen serta share ke media sosial teman-teman ya semoga video saya kali ini bisa menghibur teman-teman thank you guys terima kasih terima kasih Terima kasih.